Bismillahirrahmanirrahim Itu kan Nabi Ustaz, Abu Bakar disitu Ya Umar ada disitu Samping kanan kiri Nabi SAW Itu kan Abu Bakar dengan Umar Silahkan cek Apa Antum mau katakan haram hukumnya solat di Masyid Nabawi Karena ada kuburan di dalamnya Siapa Antum? Siapa Antum? Tapi kan Nabi wafat disitu, dikuburkan disitu Tapi kan poinnya ada kuburan Baik, samping kirinya sekitarnya Baki kuburan Antum pelataran Masyid Nabawi Masuk nih dari Babu Salam, keluar pintu yang disebut pintu baki Begitu keluar baki kuburan disitu sampingnya Apa dalilan itu? Yang dimaksud dalil, jangan solat Di pekuburan Itu dalil itu mesti dipahami Bahasa hadis itu, 85% menggunakan majazi Ada hakiki benar seperti itu petunjuknya Ada majazi bentuk kiasan Seperti apa perilakunya? Dipahami oleh para ulama Dengan dua hal Hal yang pertama adalah Mushrik Ya, solat itu artinya diantara maknanya berdoa, minta, mohon Ada orang minta-minta ke kuburan Minta Mau pilkada, mau pilkada, mau pilkada Datang ke kuburan Duhai ahli kubur Tolong minta Kata yang diminta Saya aja gak bisa keluar dari kubur Ya, kalau bisa saya yang minta Kirim doa, kirim doa Maka yang muncul hadis Nabi Dijawahkan oleh Imam Al-Bukhari Di kitab Al-Ala Al-Mufraat Nomor hadis ke-44 Paling kanan sebelah atas di kitabnya Disebutkan kemudian Jika seorang anak beristighfar kepada Allah Untuk ayah yang telah meninggal Atau ibunya Maka diangkat Farufi at-darajah Diangkat atau derajat di alam kuburnya Ya, fayaqulum Maka yang dikubur berkata Ya Rabbah Ini adalah kalimat istighfar Yang dimintakan oleh anakmu sekarang Untukmu Kalau orang tua misalnya meninggal Antum rajin mohon ampunan kepada Allah Itu setiap antum minta ampun Naik derajatnya Satu derajat Ada cahaya dalam dirinya Kirimkan Siapkan Antum mesti punya persiapan Malam pertama di alam kuburn Malam pertama di alam dunia Persiapannya banyak banget Kenapa malam pertama di alam kuburn Gak ada persiapan Siapkan anak-anak antum Cucu antum Untuk menerangnya dalam kubur antum Dengan pahala-pahala kemuliaan Sembilan lafad di hadis muslim Jika wafat seorang manusia Terputus semua amalnya Kecuali tiga Di antara tiga itu Amalan yang banyak pahalanya Kirim karpet ke masjid Begitu orang sholat Di pijak ini Orang baca koran Tum dapat pahalanya Perbaiki mikrofon masjid Kirim misalnya donasi Simpan mushab Begitu orang baca Antum dapat pahalanya Nimi orang adhan Tum dapat pahalanya Antum gak adhan Gak adhan orang lain Pahalanya dapet Antum arsitek Desain masjid Bikin panel untuk pipa yang bagus Budunya enak Dapet pahalanya Begitu cara berfikirnya Ilmin yunta faubi Ajarkan anak-anak ilmu yang bermanfaat Begitu praktekkan Antum dapat pahalanya Waladin solehin yad'ulahu Anak solehin berdoa Investasi aktifan Namanya dalam ilmu ekonomi Siapkan dari sekarang Mintakan kepada Allah Itu jalan Jadi cara berfikirnya seperti itu Ya Jadi kalau kemudian Anda punya persoalan seperti ini Misalnya Minta-minta-minta ke alam kubur Itu yang dikuburan Justru butuh doa kita Kecuali sifat yang lain Sifat yang lain Seperti Nabi Muhammad S.A.W Misalnya kan Antum memohon pada Nabi S.A.W Yang berdoa kepada Allah Berwasilah dengan salawat Salawat itu gak ada Gak ada batasnya Mau Nabinya hidup Mau Nabinya wafat Salawat bermanfaat Begitu lewat kuburan Nabi Antum katakan Begitu bersolawat Sepuluh kebaikan Kembali kepada Antum Siapa yang salawat Kepadaku Sekali balik Kepadanya Sepuluh kali kebaikan Yang gak boleh Itu minta-minta Dalam bahasa hadis Dia seperti orang sholat Sholat itu kan sujud Minta Sholat itu dia doa Dia minta disitu Ya Nanti perbuatannya gak bagus Bahkan nanti ada Kecenderungan syirik Kalau mendoakan Gak ada masalah Ya wasilah Tawasul dengan kebaikan Gak ada masalah Tapi yang jadi persoalan Kemudian memohon Kepada Allah Ya misalnya Mohon maaf seharusnya Kepada Allah Diarahkan kepada yang lain Yang kedua adalah Perbuatan membangun masjid Ya untuk mendekatkan Pada kuburan Jadi yang ditampilkan Kuburan bukan masjidnya Misal ada Ada kuburan nih Kuburan-kuburan misalnya Tiba-tiba Gimana caranya Supaya orang datang ke sini Ke kuburannya Sampai dikeramatkan Di macam-macam dan sebagainya Ayo bangun masjid Niat bangun masjidnya Bukan supaya orang sholat di masjid Niat bangun masjidnya Supaya orang datang ke kuburannya Itu yang salah Paham? Jadi kalau misalnya Ada masjid Tiba-tiba misalnya Ada yang dikubur di sampingnya Kalau cuma kuburan biasa Tidak ada masalah Tidak ada masalah Apalagi misalnya Tidak ada lahan nih Tidak ada lahan Yang ada misalnya Dekat makam nih Tidak ada masalah Yang masalah itu Ketika antum sholat di masjid Diniatkan menghadap Kepada kuburan Ima untuk menyembah Atau memohon Atau yang lainnya Itu yang tidak dibenarkan Jelas seperti sini Makanya kalau baca hadis Dibaca dengan terang dulu Kumpulkan semua hadis Ya maksudnya kemana Ya jangan sampai kemudian Jadi ribut Masuk ke sini Oh ada kuburan yang Gak asah sholatnya Antum gak asah Tuk Masjid Nabawi Karena sekitarnya Kuburan semua Jelas sampai sini Jangan dipotong Kalimat saya nih Nanti ujung-ujungnya Dipotong Muncul di Youtube Nah ini yang berat Ini awal sampai akhir Dipahami dengan baik Jadi kalau antum sholat Jalan kemana Tiba-tiba menemukan masjid Ada kuburan Misalnya cek dulu Ini kuburan apa maksudnya nih Kalau orang-orang Maksudnya dengan itu semua Supaya ke kuburan itu Supaya ngasih kotak Impak macam-macam Terus disitunya misalnya Ke kuburan Minta ini Minta itu Nah itu yang gak boleh Gak boleh Tapi kalau antum ke masjid Sampingnya kuburan Yang biasa Bahkan itu kuburan Sudah ada sebelumnya Atau misalnya teman-teman Dibikin ada yang meninggal Yang wakafinnya Misalnya dikubur dekat situ Itu gak ada masalah Ada masalah Apakah ustaz Kalau kemudian kita sholat Yang dikubur itu Mendengar bacaan sholat kita Antum meninggal aja dulu Nanti kita sholat Paham sampai sini Paham sampai sini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton